Seluruh pedagang pasar angsoduo lama telah berpindah ke pasar angsoduo baru. Seminggu setelah direlokasi, kondisi jual-beli belum stabil. Penataan lahan parkir juga masih berantakan sehingga pembeli memarkirkan kendaraan sembarangan. Salman, salah seorang pedagang, mengaku omset pendapatannya berkurang dibanding saat berjualan di pasar angsoduo lama. Selain aktivitas jual-beli belum stabil, kurangnya fasilitas air bersih juga menjadi kendala yang dikeluhkan oleh para pedagang. Oh, airnya ya? Senada dengan Salman, Hasan yang merupakan pedagang juga mengeluhkan masalah omset yang berkurang. Hasan menjelaskan bahwa saat ini para pedagang berpencar. Sementara saat di pasar angsoduo lama dipusatkan, seperti kamar daging khusus menjual daging, begitu juga jenis jualan lainnya. Fokus satu tempat, ini, ini. Masalah kan? Nah, ini kan. Karena kan kita jantung, begitu. Nanti jantung. Nurjanatus Solehah, Jambi TV.